Terima kasih 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 akan geliatnya sudah nampak oke bantuan dari pemerintah Bu ini apakah untuk saat ini untuk menggeliatkan gitu ya ekonomi apakah memang diberikan atau seperti apa 2021 kemarin memang sama sekali close ya kalau 2020 close gitu karena memang repok itu repokusing tidak hanya saja APBD 1 yang ada di Jawa Barat ini hampir 70% bahkan di Keputatan Bupatin juga sama ya terutama memang untuk belanja-belanja modal seperti ini kan ini semuanya dialihkan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan ini saja gaji dan makan minum gitu banyaknya juga ini direpok nah untuk 2021 ini sudah mulai walaupun memang belum maksimal karena kan kalau orang istilahnya orang mau bangun kan baru bertahap karena saat memang ini di close lagi 2020 kan sama sekali tidak ada jangan kan untuk pembangunan fisik pun sama tidak ada tapi sekarang ini sudah mulai disertakan gitu untuk ekonomi di pertanian juga di perikanan kelautan di perdagangan UMKM ini sudah mulai lagi dibangkitkan gitu ada kucuran-kucuran walaupun memang belum signifikan oke sebenarnya fokus dari pemerintah provinsi Jawa Barat itu kemana sih Bu untuk menaikkan apa perekonomian di provinsi Jawa Barat yang memang benar-benar akhirnya bisa dikawal oleh komisi 2 ya memang kalau komisi 2 kan bermitra dengan 9 ya dengan 9 dinas tapi memang kita kan ada fokus sekarang memang di pertanian juga terus di UMKM berdasarkan minimal di 5 lah 5 itu kita bangkitkan 5 dinas itu intinya untuk 2021 ini harus segera bangkit lah program-program Bu yang memang sudah disusun atau dipersiapkan gitu yang memang baik itu dari program kerja dari komisi 2 dan juga memang harus bersinerji juga dengan pemerintah provinsi Jawa Barat seperti apa sih Bu untuk benar-benar akhirnya apa ya bisa ini sejalan nih untuk masyarakat jadi begini kemarin itu sebelum pandemi ada lah seperti mungkin program untuk kelautan perikanan ini makanya kita mengerainnya supaya jangan sampai tidak tepat sasaran kita kan tagline-nya serba juara ya saya karena ini di komisi 2 lah nelayan juara kita kan ingin tahu nelayan juara itu seperti apa jangan sampai hanya disebut juara tapi dia tidak sejahtera tapi kan ini ada kita dilarang nelayan itu untuk memakai alat yang tidak ramah lingkungan tapi mereka kan nelayan itu hanya punya alat itu satu-satunya lah alat yang katanya mengambil ikan atau ikan sampai ke akar-akarnya ini harusnya udah pemerintah ngasih solusi jangan hanya melarang ini makanya kan ada program di Dinas Kelautan Perikanan mungkin ada akan memberi solusi untuk memberikan mungkin alat tangkap penggantinya yang ramah lingkungan dan pemerintah kalau mereka suruh beli ditahan mereka beli untuk makan aja susah kan itu diantaranya terus untuk UMKM juga walaupun hanya mungkin pendampingan anggarannya hanya tidak seberapa ini untuk membangkitkan ada kalau memang belum maksimal ini kita semata-mata untuk supaya membangkitkan lagi ekonomi masyarakat tidak terlalu lesu oke tapi kalau misalnya tadi Ibu bilang ini kan berarti sudah ada beberapa program memang disiapkan untuk kebutuhan masyarakat tapi sampaikah program-program tersebut kepada masyarakat karena memang sosialisasi itu juga dibutuhkan ya Bu ya nah ini kan bagaimana sosialisasi dari pemerintah dan juga mungkin sedikit dorokan juga DPRD memang diperlukan juga Buntus agar sampai di masyarakat jadi begini kalau mungkin masyarakat apalagi sekarang sekupnya Jawa Barat ya kalau kata orang kan kalau pemerintah Jawa Barat itu wilayahnya tidak tidak nyekruplah tidak nyinkron gitu kan karena memang adanya disini sementara kita terbagi ke 27 kota kabupaten makanya saat ada program dari Jawa Barat bagaimana solusinya supaya tidak terdengar hanya di sekelompok orang benar sampai ke bawah kan punya wakil rakyat yang tiap dapil seperti saya jadi saat kami ada hak serap aspirasi ini kami sampaikan ini loh saya di komisi ini kalaupun tidak komisinya juga berhak karena kebutuhan dapil masing-masingan tidak hanya di komisi 2 yang tentang ekonomi infrastruktur kita sampaikan karena juga ada praksi penyambungnya saat di tiap praksi itu kan masing-masing ada yang di komisi 4 infrastruktur ada yang di komisi 1 pemerintahan keuangan gitu kan ada yang di komisi 3 tentang keuangan BUMD ada kami ekonomi ada juga komisi 5 tentang sejahtera sosial ini kan semua saat rapat fraksi ini jadi kan ada informasi yang disampaikan nanti untuk menyampaikan ke dapil supaya jangan salah atau tidak tepat sasaran kan kemarin-kemarin banyak sekali orang yang mendapat bantuan dari baik kementerian nelayan atau dari dinas kelautan perikanan yang di sini Jawa Barat justru yang mendapatkan itu yang bukan nelayan makanya sekarang harus standarnya dia punya kartu nelayan sekarang kan dibuatkan semua yang tidak punya kartu nelayan ya itu tidak bisa dipasilitasi kan kalau nelayan tidak paham gitu ya barang apalagi untuk ada informasi bantuan-bantuan seperti itu yang paham itu kan justru ketua nelayannya banyaknya dan dia bukan nelayan jadi sekarang tidak seperti itu oke ini jadi memang sosialisasi tersebut bisa menjadi salah satu tugas juga dan wakil-wakil untuk menyampaikan kepada masyarakat tadi ibu bilang adalah saat momen penyerapan aspirasi ataupun juga memang reses ya bu ya yang memang ini merupakan salah satu momen yang tepat juga untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan mereka di DPRD namun yang memang jadi pertanyaan ini kan setahun tiga kali ya bu ya anggota DPRD mempunyai masa untuk reses nanti akan ada bulan Juli mendatang masa reses yang kedua ya bu tahun 2021 namun sebelumnya bu itu pasti kan juga terdapat reses apa sih bu yang memang disampaikan keluhan atau juga aspirasi apa yang memang ibu dapatkan reses kemarin kita kan tiga kali reses ini dari 2020 ya di awal 2020 memang terbatas yang biasa menghadirkan 175 orang itu kan yang pertama saat pandemi meledak-ledaknya itu bulan tiga itu kita hanya menghadirkan ketemu cukup dengan toko itu kan di bawah lima orang jadi kita datang ke kepala desa gitu hanya itu saja gak bisa menghadirkan orang banyak jadi aspirasinya menyampaikan kepala desa begitu reses berikutnya karena memang masih pandemi kita boleh ketemu dengan 25 orang itu juga sama terbatas dan tidak boleh lama-lama begitu kemarin masih ada kebebasan tapi seperti saya yang bisa menghadirkan orang banyak karena kangen juga dengan konstituen tapi akhirnya kan disiasatnya bisa satu kali pertemuan itu berjeda berjarak bisa oke iya ini kan mereka menyampaikan makanya jadi apa ada sif-sifnya ya untuk yang 9 pagi 12 siang atau 7 pasal gitu oke kita juga dipasilitasi dengan ya pokoknya prokes lah pakai terus bagaimana supaya nyambung jangan sampai hanya kita serap aspirasi ternyata mereka menyampaikan aspirasi kita tidak bisa memfollow api ini kan bukan untuk kita makanya yang disampaikan itu yang banyak tidak hanya memang komisi saya komisi ekonomi mereka juga menyampaikan rusaknya infrastruktur menyampaikan juga sulitnya BPJS gitu kan ini banyak lah jadi beragam kebutuhannya makanya pantang bagi kami mungkinnya terutama untuk saya sendiri sebagai anggota dewan itu bicara hanya ditupoksi tugas di komisinya karena kebutuhan masyarakat di belakang oke berarti saat penyerapan aspirasi itu isu-isu yang memang bisa ditangkap oleh anggota dewan adalah lintas lintas komisi ya bu ya kebutuhan masyarakat makanya kita juga harus komunikatif dengan teman-teman kita baik di praksi maupun bukan yang satu praksi ini di lintas komisi oke tindak lanjut bu dari apa misalnya ibu di komisi dua tindak lanjut setelah mendapatkan aspirasi dari masyarakat itu akhirnya dibawa kemana sih aspirasi tersebut bu disimpan aja atau seperti apa ini yang disampaikan kan kepada alhamdulillah saya kan dua priori di Kabupaten Cirebon kebetulan berada kedua saya pimpinan dewan ya mungkin ini juga kan inbas atau pahala bagaimana saya saat ada reses turun ke masyarakat bisa ditindak lanjut artinya begitu terima aspirasi dari reses kita simpan di bawah kasir kan gak seperti itu tapi kita sampaikan karena memang pemerintahan itu baik kota kabupaten maupun provinsi antara eksekutif dengan legislatif kita ditataran memang kebijakan mereka eksekutif itu kan eksekutornya ya jadi kita sampaikan ke mereka sesuai dengan tupoksinya yang umpamanya infrastruktur kalau ada di sini kan dengan mungkin PUPR yang kita sampaikan tentunya ini juga kita kawal jangan hanya menyampaikan terus tiba-tiba apalagi saat seperti ini kan pada hilang di jalan ini juga kan betapa kecewanya konstituenya telah menghantarkan kita duduk di kursi ada di DPRD Provinsi Jawa Barat ini oke yang namanya refocusing ini kan dari semua-semua bagian yang memang terkena bahkan yang cukup ironis adalah beberapa UPTD bahkan hampir dihilangkan sampai 90% ya Bu ya dalam artian ini hanya untuk gaji dan makan minum ini cukup ironis jadi memang kalau memang di 2020 kemarin tidak ada program-program yang memang berjalan ini cukup dimaklumkan berarti ya Bu ya walaupun mereka tidak maklum teriak-teriak juga karena memang 2020 infrastruktur sama sekali gak ada sudah gak ada pembangunan infrastruktur hujan juga kan setelah itu wah jalan rusak banget makanya ini kan sudah mulai lagi di 2021 gitu kan pengakomodiran 2002 juga di ekonomi juga sama bantuan-bantuan untuk UMKM untuk petani-petani semuanya setelah hilang sekedar Al Sinta itu kemarin tidak ada semua amin mudah-mudahan ini 2021 kan sudah mulai walaupun tidak maksimal tapi kan untuk membangkitkan dulu nanti amin mudah-mudahan ini corona segera pergi 2022 baru nanti kita lari lagi oke jadi memang 2021 adalah masa transisi maaf 2021 ini merupakan masa transisi ya bu ya dari yang sebenar apa dari yang mungkin gak ada duit sama sekali karena memang semuanya difokuskan untuk bagaimana menyelamatkan masyarakat Jawa Barat ini bagaimana bidang kesehatan ini cukup diutamakan ya bu ya dijadikan prioritas dan 2021 pun ini sudah pertengahan tahun ya coba bayangkan sudah ada geliat ya bu ya di awal-awal itu di awal tahun Januor sudah repok bayangkan kan Cinas-Cinas juga tereak ya bu ya menyampaikan ke kita iyalah kita tahu walaupun memang repoknya tidak sebanyak saat 2020 nah ini bagaimana dengan tahun 2021 apakah memang sudah benar-benar 100% ya bu apalagi sebentar lagi ini apa APBD perubahan sudah mulai tapi kita harus jadah pariwara terlebih dahulu jadi bu Misa tetap bersama kami dalam Talk Show A di Karya Parlement Terima kasih Bu Misa Anda masih bersama saya Farah Pumtas dan narasumber kami Ibu Yuningsi dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Talk Show A di Karya Parlement kita lanjutkan lagi pemisah yang terkait dengan kinerja dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat ya bu ini kalau misalnya tadi Ibu sempat bilang 2020 bukan hanya Jawa Barat tapi Indonesia terpuruk semua perekonomian cukup terpuruk secara nasional dan 2021 geliat ekonomi sudah mulai dibangkitkan lagi itu oleh pemerintah provinsi apa pusat provinsi maupun KBK kota dengan beberapa program memang sudah dilancarkan tentu saja dengan bantuan-bantuan yang memang diberikan ya bu ya kalau misalnya 2021 ini sudah mulai memasuki pertengahan tahun sudah APBD perubahan juga ya bu ya ini seperti apa ibu melihat apakah memang sudah banyak juga gitu loh dinas-dinas yang mendapatkan fully support fully support anggaran dalam hal ini ya bu dari pemerintah ini seperti apa bu ya terima kasih jadi gini pandemi seperti ini kita sudah saatnya bangkit ini untuk 2021 tentunya tidak hanya cukup dengan APBD kita makanya kan kita juga komunikatif nih komunikasi dengan pusat karena memang kemarin saat 2020 pun di pusat sama Repo yang tidak kan hanya di pendidikan dan kesehatan memang itu kebutuhan dasar tapi kan tidak berlaku untuk yang di bagian lain dengan kota kabupaten semua kalau kota kabupaten pendidikan kesehatan juga sama Repo ini makanya kita kontak-kontak ke sana untuk memulihkan tentunya minta bantuan ada lah untuk 2021 pun untuk Jawa Barat tapi memang ini sedang disiapkan artinya untuk digelarnya ini belum untuk pelaksanaan ini sedang-sedang disiapkan karena memang awal-awal juga kita sudah Repo intinya kita tidak putus asa ya karena kalau dengan APBD kita sendiri tidak terselesaikan makanya kan harus bisa komunikatif semua kepala dinas yang ada di Jawa Barat mungkin bisa komunikasi dengan di pusat bahkan kota kabupaten pun karena ada selos-selos anggaran yang bisa juga diberikan untuk kota kabupaten yang dari pusat oke jadi memang ini diusahakan pemerataan ya Bu ya bagaimana apa ya Bu anggaran ini bisa diserap gitu oleh provinsi kabupaten dan kota untuk kesejahteraan masyarakat khususnya kami kesana ya konsultasi kalaupun memang masih terbatas ya hanya tiga orang diterima oleh kementerian yaitu siapa yang komunikatif yang teringat disana gitu kan kalau disini tidak diam makanya tertinggal mungkin kalau bisa diam aja oh gak ada masalah dengan Jawa Barat Jawa Barat itu kan selama ini Banikyu itu bantuan keuangan yang maksimal itu dengan tasik dan garut mungkin yang komunikatif disana ini artinya pembelajaran informasikan supaya kalau merasa memang dari APBD 2 sendiri tidak cukup ini barangkali yang mendengarkan nanti harus komunikatif jemput bola oke ya Bu ya iya kan gitu sama disini karena tidak kok ini contohnya seperti untuk Indramahyu dan Cirebon kok sedikit ya karena memang kurang komunikatif oke ini kalau misalnya kita berbincang mengenai anggaran Bu saat ini kan DPD Provinsi Jawa ada juga panitia-panitia khusus yang memang sedang dijalankan ini ada ada Pansus 2 terkait dengan TPPAS Legok Nangka terus Pansus 3 ini terkait dengan keuangan daerah dan Pansus 4 ini terkait dengan pengarsipan ya Bu ya nah Ibu ada di komisi saya kalau memang dikomisikan itu di bagian ekonomi sekarang di Pansus itu saya ditugasi oleh fraksi itu adanya di Pansus 3 pengelolaan keuangan daerah oke ini cukup ini ya Bu ya cukup bersinergi dengan komisi Ibu kalau misalnya boleh sedikit cerita Bu apa sih yang memang benar-benar diprioritaskan dalam Pansus ataupun juga yang sedang digodok dalam Pansus apa 3 ini Bu jadi begini untuk Pansus di Pansus 3 tentang pengelolaan ya Raperda pengelolaan keuangan daerah ini sekarang ada perubahan perubahan kemenangan yang dulu karena slot anggaran itu kan tidak hanya memang bankyu gitu yang dikucurkan ke kota kabupaten tapi ini juga memang ada semacam Bansus Siba yang sekarang tentunya ngelainya juga di dinas seperti dulu ini perubahannya seperti itu terus untuk mempermudah sekarang sudah pakai sistem SIPD gitu kan supaya jangan jangan juga mempersulit gitu saat akan masukkan ke sistem kan sulit makanya ini dipansuskan supaya memang ada perubahan supaya kita semua mengetahui oke jadi memang transparasi ya Bu ya ini benar-benar diusung juga oleh pemerintah provinsi untuk benar-benar akhirnya semua yang memang ada dalam apa penganggaran ini diketahui oleh semuanya betul kan begini kemarin juga saya bicara karena memang ini beda ya untuk kabupaten kota dengan provinsi saat proses anggaran dari mulai perencanaan kan muaranya kan dari perencanaan sampai nanti proses untuk bisa ada pelaksanaan kalau kami dulu di kota kabupaten itu terutama Cirebon itu ada di tiap-tiap ini sudah diikat ada tip pagu indikatif kewilayahan jadi kan memang kebutuhan bukan keinginan kalau di ini belum makanya kemarin saya tanyakan ini barangkali masih bisa untuk bisa dimasukkan jadi jangan sampai ada kesan kok kalau yang di Pantura ditinggal benar-benar banyaknya kok hanya Tasik dengan Garut dan sekitarnya ini bergantian akan lebih baik kalau ada KIP jadi PIK pagu indikatif kewilayahan umpamanya nih Sukabumi butuhnya berapa disesuaikan dengan kebutuhan bukan keinginan kalau keinginan semua jadi jangan sampai keinginan maksimal tapi memang keadaan keuangannya tidak aja tapi kalau kebutuhan kan bisa mengukur oke untuk saat ini Bu di Pasus 3 apa sih menjadi prioritasi untuk benar-benar apa ya mungkin untuk menaikkan juga dari keuangan daerah Profesi Jawa Barat jadi memang kita kan juga membahasnya tentang jam keridaya sekarang kan yang kita yang punya BUMD itu Bank Jabar Bank Jabar itu penjaminnya juga diantara jam keridaya disana jam keridaya yang punya kita ingin bersejajar dengan asuransi lain artinya ada ingin ada penambahan modal tapi kan kita tanya dulu seperti apa nanti jangan sampai jelasnya kan harus ada tick and give itu deh diantaranya jadi ada perubahan juga di pengelolaan keuangan daerah dan juga nanti ini ada untuk pendampingan anggaran untuk di jam keridaya oke apa sih Bu yang memang sudah ditemukannya apa sudah ditemukankah permasalahan yang memang dihadapi ini kan masih dalam pembahasan jadi kita juga turun ke kota kabupaten minta masukan-masukan tentunya dengan BKAD ya dengan keuangan dengan aset dan juga dengan Mbak Peda karena perencanaannya disana ini kan di proses pengelolaannya tapi kan muaranya dari perencanaan dulu makanya saat kita turun ke kota kabupaten sebagai sampel lah kemarin di Garut ini juga kita nengok juga perbankan yang punya kita seperti BJB BPR ini seperti apa jangan sampai nanti masyarakat Jawa Barat ini untuk peminjaman ini bukan hibah ya mereka kan akhirnya udah lah peminjaman modal jangan sampai nanti larinya ke bank apa ya disebutnya mungkin kalau di Cirebon Batak itu bank tanpa kantor itu kan mudah sekali pinjam itu tapi kan di depannya kan seolah-olah menolong karena mudah dia pinjam tapi dengan bunga yang cukup iya kalau dicontohkan yang ringan saja lah makanya 100 ribu 100 ribu itu kan yang diberikan hanya 90 ribu 10 ribu untuk administrasi itu contoh kecil belum nanti kalau 100 ribu diatakan 1 juta yang diberikan hanya 900 100 nya untuk administrasi gitu kan padahal kalau mau membangkitkan ekonomi untuk UMKM itu sebenarnya memang bukti pemerintah hadir itu ada pinjaman yang nanti dititipkan di BPR atau makanya di BJB dari dinas terkait apa dari UMKM ya kooperasi dan UMKM atau dari Indag ini baru mereka setelah dikelola keuangan itu untuk usaha mulai pembayaran itu nanti 4 bulan setelah berjalan rasionalisasinya kan karena uang itu kan harus mendapatkan dulu kelebihan gitu keuntungan kan kalau peminjaman kita di pemerintah atau di bank yang punya kita di keuangan yang punya kita ini di persidup akhirnya mereka kan jalan pintas apalagi orang bawah yang lebih cepat itu diantaranya bila ada peminjaman maka pembayaran mungkin pembayaran ini setelah 4 bulan ada dulu saya seperti itu makanya kita juga ingin masukkan seperti itu kalau makanya ini ada permodalan peminjaman tapi nanti umpamanya nih cair Februari berarti Februari baru nerima Februari Maret April dia Mei baru ada pembayaran kan rasionalisasinya berarti uang sudah digunakan dulu berarti memang baru benar-benar bantuan pinjaman yang berupa pinjaman yang berbanyak uang baru diterima terus 1 bulan kemudian harus sudah bayar mungkin belum fungsi kalau orang untuk usaha belum ada apa-apa dalam artian ini udah pusing duluan ya Bu ya memikirkan oke ini Bu sebelum kita closing apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya dalam saat pandemi kali terima kasih terima kasih untuk masyarakat Jawa Barat yang terpenting masih pandemi seperti ini kita tidak putus asa jangan sampai hanya merenungi kapan pandemi ini berakhir tapi tidak bangkit tapi marilah bangkit bahwa pasti badai akan berlalu terus tetap jaga prokes ekonomi berjalan tapi kesehatan juga tetap dijaga oke jadi memang selalu ingat ya Bu apapun itu permasalahan kita pasti akan ada jalan keluar ya Bu baik terima kasih Ibu Yunisi sudah berbagi informasi bersama kami dan terima kasih juga pemisah atas perhatian dari Anda sekali lagi selalu semangat jangan lupakan juga bagaimana dengan protokol kesehatan akhir kata saya Farah Pumtas mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati